Baraskrim Polri menangkap dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, 20 WNI yang diberangkatkan ke Myanmar untuk bekerja sebagai operator online scamming. Kini, Mahapus Polri sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat agar menetapkan 20 WNI sebagai korban dan bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Di Tibidup, Baraskrim Polri beringkus dua tersangka tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 warga negara Indonesia ke Myanmar. Kedua tersangka yaitu Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi ditangkap di kawasan Bekasi pada selasa kemarin. Kedua tersangka memberangkatkan 20 WNI ke Myanmar untuk dieksploitasi sebagai operator online scamming dengan target korban warga negara Amerika hingga Kanada. Dalam penangkapan kedua tersangka, petugas menyita beberapa barang bukti seperti sejumlah paspor hingga surat jalan CV yang digunakan untuk mengelabui pihak imigrasi. Saat ini, Mabes Polri melalui Divisi Hubungan Internasional sedang berkomunikasi dengan otoritas tempat untuk menetapkan ke-20 WNI tersebut sebagai korban perdagangan orang. Hal itu digunakan untuk menghindari denda overstay dan agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Sebelumnya, kasus ini bermula saat salah satu keluarga korban melaporkan kedua tersangka ke Baraskrim Polri. Laporan dilayangkan, usai para korban ditelantarkan dan diduga disekap di Myanmar usai diberangkatkan oleh kedua tersangka. Penangkapan terhadap dua tersangka tersebut ya. Ditangkap di salah satu apartemen di Bekasi. Kemudian tindak lanjutnya penyidik melakukan penggerdahan di masing-masing rumah tersangka tersebut. Sekali lagi, ini penangkapan kedua tersangka terkait dengan eksploitasi TPPO yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut terhadap 20 WNI ke Myanmar. Tersangka tersebut Terima kasih telah menonton!